Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah mungkin sebagai gambaran kepada kita semuanya, mungkin bertanya-tanya apa sih perhutanan sosial dan seberapa penting perhutanan sosial bagi pertumbuhan ekonomi, bagi pengendalian kerusakan. Mungkin sahabat Green mungkin beberapa waktu kebelakang merasakan bagaimana tragedi asap ya, kebakaran hutan dan lahan. Ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah secara nasional yang kemudian dilanjutkan secara lokal itu memetakan rencana aksi riau hijau. Nah rencana aksi riau hijau itu ada tiga hal yang difokuskan oleh pemerintah. Nah yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan bauran energi. Nah atas tiga dasar ini kemudian pemerintah daerah melalui kebijakan riau hijaunya yang tertuang dalam peraturan gubernur itu ya tahun 2021 berkomitmen untuk merealisasikan sekitar 1,2 juta hektare hutan sosial yang sudah dipetakan melalui peta areal indikasi perhutanan sosial yang sudah direvisi dalam berbagai macam sesian. Nah itu yang akan kita bahas. Mungkin untuk yang pertama saya ingin ke DLHK dulu mungkin dari Ibu Sandra. Ibu Sandra tentunya sahabat gerin ingin tahu kalau kita bicara soal pencapaian secara statistik atau secara kuantitatif sebenarnya sudah seberapa jauh capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan perhutanan sosial ini Ibu Sandra. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ijin saya menyampaikan untuk capaian perhutanan sosial di Provinsi Riau. Perhutanan sosial di Provinsi Riau seperti tadi dijelaskan Bapak merupakan salah satu dari kebijakan riau hijau, merupakan kebijakan dari pilar kedua yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Baik, untuk perhutanan sosial di Provinsi Riau saat ini untuk PIAPS-nya sudah revisi delapan. Revisi kita delapan? Delapan, target kita 1,2 juta hektare. Oke. Dan untuk capaiannya saat ini di Provinsi Riau update data kami sampai dengan September tahun 2023 itu seluas kurang lebih 157 ribu hektare. Artinya itu berapa persen dari yang sudah ditetapkan? Persentase sekitar 13 persen. 13 persen. 13 persen capaiannya ini. Tentunya ini masih jauh dari PIAPS. Tapi kita sekarang pemerintah sudah menggesa untuk capaian dari percepatan perutanaan sosial di Provinsi Riau. Kita sudah ada membentuk POKJA PPS. Di situ kita berkolaborasi terdiri dari, di dalam POKJA itu terdiri dari beberapa stakeholder, ada akademisi di situ, kemudian ada NGO. Nah di situ kita bekerja sama untuk mempercepat dari capaian perutanaan sosial di Provinsi Riau. Baik itu untuk akses kelolanya maupun dari pengelolaan terhadap perutanaan sosial itu sendiri. Pasca dari terbitnya persetujuan dari perutanaan sosial itu. Itu kan skemanya ada berbagai macam model ya. Ada lima skema ya. Itu sebarannya seperti apa? Campaiannya saat ini. Untuk perutanaan sosial itu ada lima skema. Ada hutan desa, kemudian ada hutan kemasyarakatan. Hutan ada. Hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanaan. Nah untuk dari kelima skema ini yang paling banyak itu adalah hutan kemasyarakatan. Yang paling banyak? Paling banyak skemanya adalah hutan kemasyarakatan. Kemudian untuk luasan yang paling luas itu adalah dari lima skema itu adalah hutan desa. Hutan desa paling luas dari lima skema? Dari lima skema. Memang jumlah unitnya tidak sebanyak hutan kemasyarakatan, tapi luasannya dia lebih... Untuk dari lima skema itu, itu yang paling luasnya. Itu artinya memang sengaja diskenariokan sesuai dengan konteks kebutuhan riaunya? Atau memang targetnya seperti apa? Tergantung dengan kebutuhan riaunya? Atau memang usulannya, dominasinya? Masyarakatnya, terus untuk dari lima skema ini kita di Provinsi Riau sudah memiliki kelima-lima skemanya. Alhamdulillah sudah memiliki kelima skemanya dan kita juga sudah ada hutan adat, ini yang sangat menarik. Kita memiliki dua hutan adat, itu berada di Kabupaten Kampar. Memang dia kalau dari kelima skema itu, itu yang paling sedikit hutan adatnya. Itu ada dua hutan adat dengan luasan kurang lebih 400 hektare. Untuk hutan adat ya? Iya, untuk dua hutan adat itu. Kedua-duanya terletak di Kabupaten Kampar. Untuk sebaran dari kelima skema ini yang paling banyak itu, kalau untuk di Kabupaten Kota itu di Kepulauan Meranti. Itu paling banyak perutanaan sosialnya. Dia di kawasan Gambut di situ. Oke, nah sahabat Gerin, dari situ kita tergambar ya, sebetulnya secara statistik dan secara kuantitatif. Bisa kita bilang bahwa itu belum sesuai ekspektasi ya, artinya masih jauh. Targetnya pelan-pelan, walaupun pelan-pelan dicapai ya, tapi memang PR penting. Dan tentunya juga sahabat Gerin ingin tahu, Bu, terkait dengan, ini kalau kita bicara tentang lima skema dan desain kebijakan itu kan, ada proses, ada proses pengusunan, ada upaya untuk melengkapi seluruh pemberkasan dengan lima model itu. Nah, tentu masyarakat tidak bisa sendiri menyusunnya, tidak bisa sendiri memetakannya dan sebagainya. Apa upaya dari DLHK, di samping ada Bogja ya, untuk mempercepat pada aspek pengajuan? Karena aspek pengajuan ini akan dikatakan kepada aspek pencapaian secara kuantitatif. Baik, upaya dari DLHK untuk pengusulan dari perusahaan sosial, kita dinas LHK memiliki 13 UPT KPH. Berbasis UPT ya? UPT KPH itu di pembagiannya berdasarkan wilayah kelola kawasan hutannya. Ada 13 KPH yang tersebar di kabupaten kota. 13 KPH ya? 13 KPH. Melalui KPH itu kita mempercepat untuk pelaksanaan pengusulan perhutanan sosial. Di KPH ada kegiatan fasilitasi untuk permohonan pengusulan perhutanan sosial. Nah, di situ KPH juga dibantu dengan penyuluh kehutanan. Kemudian ada pendamping dari perhutanan sosial tersebut untuk melakukan, menjemput bola artinya ke kelompok untuk melakukan pengusulan. Karena kalau kelompoknya sendiri yang mengusulkan untuk perhutanan sosial ini, kan tidak semua kelompok mengetahui apa itu perhutanan sosialnya. Kemudian syarat-syarat untuk pengusulannya. Belum semuanya paham ya? Itulah perlunya sosialisasi kita di tingkat tapak. Kemudian nanti melalui KPH membantu untuk melakukan pengusulan dari perhutanan sosial itu. Selain itu juga kita di Riau juga banyak yang membantu untuk melaksanakan kegiatan perhutanan sosial ini. Selain ada POKJA, kemudian ada juga NGO yang bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan yang membantu untuk melaksanakan pengusulan dari perhutanan sosial. Dan kemarin terakhir tahun ini kita ada rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan rapat bersama KPH. Menggesa dari KPH untuk melakukan pengusulan. Sebelum pengusulan sih sebenarnya di KPH diberikan target dulu. Berapa capaian yang bisa diusulkan untuk perhutanan sosial. Kemudian baru KPH melakukan penggesa untuk pengusulan perhutanan sosial tersebut. Jadi memang ujung tombaknya kalau dalam konteks teknokratisnya berharap pada KPH ya. Untuk mengeksersis bagaimana kelompok masyarakat itu bisa pengajuan secara procedural ya. Oke saya ingin geser langsung ke POKJA. Nah kita ingin dengar dari ketua kelompok kerja. Ini tentunya banyak suara publik di luar sana Bang Mundung. Ya mempertanyakan terkait dengan kinerja atau kecepatan dari POKJA ini menggesa target realisasi perhutanan sosial. Dan kita juga masih ingat beberapa tempoh lalu juga ketika Gubernur Samsuar dan Wakil Gubernur saat itu yang hari ini menjadi pejabat Gubernur ya. Itu sempat, sempat apa ya, sempat begitu ekspresif sekali bahkan marah. Saya masih ingat sekali di Lembaga Adat Melayu Riau. Ini kan sudah tergabung semuanya. Ada multi-stakeholder. Sudah pentahelix gitu kan. Tapi kok masih enggak terkejar ini targetnya. Sebenarnya apa yang sedang diusahakan POKJA dan kenapa terkesan lambat begini Bang Mundung? Ya terima kasih Pak Jali ya. Karena ini memang nama kami POKJA percepatan. Maka emang harus dipercepat kegiatan atau percapaian itu. Kita di-SKK-kan 13 Februari 2023. Artinya baru 8 bulan bekerja. Dan memang awal-awalnya kita lihat dan telah kita bersama COVID-19 salah satu penyebab lambatnya realisasi ini. Kemudian sebelumnya juga ada peraturan daerah. Tentang kalau mau mengusulkan PS itu harus persetujuan DPRD. Nah itu sangat ada sekitar 16 usulan ke DPRD. Kemudian godok DPRD. DPRD turun ke lapangan sendiri tanpa ada prosedur yang jelas gitu ya. Akhirnya SK itu perda itu digugat ya oleh Jikalari. Dan menang. Jikalari menang. Akhirnya itu enggak dipakai lagi. Dan bisa-bisanya tim PSKA langsung ke lapangan bisa. Namanya Jaring Jebol. Kerja bareng jemput bola. Istilah mereka ini. Jaring Jebol ya? Jaring Jebol. Oke. Inovasi dari KLHK untuk mempercepat semua provinsi ya. Semua provinsi ya. Se-Indonesia. Tapi Riau dianggap oleh pemerintah pusat itu sangat lamban. Tersiok-siok bahkan ya ternyata kasus di lapangan setelah saya sebulan menjabok belamar itu saya sudah tahu kasusnya ternyata banyak usulan itu dipetieskan juga dan disatlakkan. Istilahnya ada sawit di kawasan utang yang enggak bisa ditindaklanjut di vertik. Itu banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali saya lihat. Ada sekitar mungkin 60-an waktu itu. 60-an. Yang tersendat itu ya. Itu kok bisa kan? Sudah ada pihak sebenarnya. Dari pihak itu ternyata memang banyak sawit. Banyak sawit ya. Sawit itu boleh di PSK. Ada beberapa kasus di pelelawan, di kuansin, kita enggak masalah. Sekarang sudah ada UU CK itu satlak namanya. Satuan pelaksana untuk sawit kawasan utang ini harus ada tim lain. Tersendiri lagi. Dan kita memang kalau setelah verifikasi administrasi itu harus di verifikasi teknis. Administrasi itu contoh ada KK dari masyarakat yang mengusulkan kelompok tani yang mengusulkan LBHD atau desa mengusulkan. Desa itu berat juga. Dia harus punya peraturan desa tentang lembaga pengelola hutan desa. Belum bisa masuk ke kita atau ke Pak Manasi atau ke tim dari KPH kalau belum ada dari peraturan desa. Itu juga ditunggu-tunggu ya. Akhirnya kita tegaskan yang lebih cepat itu di KPH, menurut kawan-kawan KPH, analisis kami dari POKJA. Yang cepat itu mengundung adalah kemitraan dan HKM. Maka banyaklah HKM sekarang. Sekarang itu HKM itu paling tinggi. Dulu awal-awalnya hutan desa yang paling banyak. Karena tertarik ya. Kemudian ini kan ide bersama untuk reforma agraria ya. Agar begitu repotnya negara mengelola hutan ini, banyak hangki-pangkinya, banyak masalah. Terutama di Riau. Terus ya sebaiknya diserahkanlah ke masyarakat oleh Pak Jokowi. Sejak priori pertama Pak Jokowi menjabat, ini pertanyaan sosial itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman SBE sudah ada juga. Untuk SBE 10 tahun itu ada tapi capainya sangat minim. Sangat minim dan tidak terdengar tentang reforma agraria ini. Tidak terdengar tentang hak pengelolaan masyarakat di sekitar hutan yang miskin. Boleh mengelola hutan sekarang. Itu tidak ditegaskan. Tapi sekarang tegas ya. Nah kita melalui program Riau Hijau ini, Pak Gubernur salah satu hal penting itu yang pertama dan utama itu memang awalnya memang perhutanan sosial ini. Nah sekarang setelah Pak Gubernur mengeskakan kepada kami 84 orang dalam SK itu. 84 orang itu sangat aktif ini. Puan-puan NGO itu. Itu berbagai macam latar belakang. NGO dan KPH-nya sekarang sangat aktif. Dan saya juga kewalahan juga meladeni kawan-kawan KPH dan kawan-kawan NGO untuk kelapangan bahkan. Bahkan Pak Namanas ini sangking seriusnya BP SKL itu mengadakan kantor di Bukan Baru. Di Bukan Baru. Untuk wilayah Sumatera bagian tengahnya. Wilayah dua ya? Wilayah dua ini. Wilayah dua. Karena memang terasa tiga bulan pertama setelah POKJA SK Baru ini, SK Baru saya ketuanya, itu memang sangat banyak masuk ke PSKL untuk divertik. Nah ini sekali lagi kepada masyarakat, jangan ragu lagi untuk mengusulkan untuk mengelola kawasan hutan ini. Kalaupun sudah terlanjur sawit, bisa juga lapor ke Pak Manasi, bisa ke POJA. Dan kita akan masukkan ke SATLAK. Karena SATLAK kewajibannya adalah memperifikasi dan mendata ada masyarakat yang terlanjur. Sekali lagi, masyarakat ya. Kalau perusahaan lain lagi itu, kena 110A dia. Tapi 110B ini bisa. Kalau masyarakat sudah terlanjur kawasan hutan, akan ada dua skema. Itu TORA atau PS. Setelah SATLAK memperifikasi dan mendata. SATLAK ini bukan di daerah, di provinsi, bukan. Tapi dipimpin oleh Pak Sekretaris Jenderal Kementerian 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 Hidup, Pak Bambang Hendry Yono. Di sana, letaknya Sekretariat itu. Dan sekarang pimpinan Satgas untuk adalah Pak Satgasnya di atas lagi. Satgas ini untuk penegasan sawit kawasan hutan ini mau di... Dirjen ya? Nah, Pak Luhut Binsar Penyelatan justru. Menko ya? Satgasnya langsung Menko. Baik. Dan Menteri-Menteri ada... Jadi ini bisa dibilang tidak lagi boleh ada hambatan ya? Tidak ada hambatan. Tidak main-main lagi. Karena memang bagi masyarakat yang terlanjur mengelola sawit kawasan hutan itu tetap saja nanti di PS-kan atau TORA. Ada skema ya? Tapi bukan di POJA atau di KPH. Karena memang SATLAK namanya. Oke. Nah, ini harus diterangkan karena hampir kita pun sekarang sudah ada... Saya klarifikasi, Bu Sandra ya. Ada 160.944 hektare sekarang. Itu apa? Luas dari PS dan lima skema itu. Dari luas skema, oke. Ada sekitar 30.094 kakak, kepala keluarga yang merasakan menikmati atau dampak dari kegiatan pertanian sosial ini. Dan ada sekitar 75 persen sudah melakukan rencana kerja pertanian sosial. Sudah sampai ke tahap itu? Sudah sampai ke tahap itu. Tinggal lagi di mana pendanaannya. Ada banyak skema di KLHK. Ada juga dana di Provinsi Riau. Pak Gubernur kemarin mengumpulkan para perusahaan-perusahaan swasta dan BMN. Kemudian Basnas, Bang Ryo Kepri. Kemudian juga SKK Migas, GAPI, dan APHI. Untuk membantu kawan-kawan atau masyarakat yang sudah dapat SK Menteri tentang pertanian sosial ini. Baik. Kita tahan sampai situ. Artinya kan sangat serius nih. Dan Pak Gubernur minta betul ini harus dipercepat. Karena kezehatan rakyat di kawasan hutan itu harus terlaksana. Dipastikan. Dipastikan. Oke, baik sekali sahabat Kirin. Kita beri aplaston teman-teman semuanya. Oke. Sekali lagi ini teman-teman nanti bisa dengar ya di live streaming kita di www.greenradialine.id. Nanti kita akan siarkan kepada kawan-kawan seriau bahkan bisa diakses Indonesia ya. Sehingga bisa dengar seperti apa tadi. Tantangan capaian dan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dengan segala macam stakeholder-nya dalam mencapai Riau Hijau. Tadi itu menarik tapi nanti kita masuk ke segmen dua tuh Bang Mundung. Seperti apa kemudian karena kita sempat juga ya mewawancarai kelompok masyarakat yang sudah mengantongi SK dengan pola hutan desa yang di RMJ lalu juga di 33.000 hektare ya. Dengan pola hutan desa ternyata masih mengalami kesulitan untuk melakukan terobosan, pengembangan, komoditi, marketplace, dan segala macam. Nah mungkin intervensi pemerintah diperlukan. Saya ingin ke BPSKL. Ini bisa dibilang perpanjangan tangan menteri ya. Artinya memang kalau menteri sudah turun apa sih yang sulit kira-kira gitu lah. Nah tapi ini Pak Manase mungkin boleh dibagi kepada kita apa namanya seperti apa juga kemudian BPSKL ini melakukan intervensi. Karena memang faktanya tadi tidak mudah juga bagi masyarakat untuk melakukan pelengkapan dokumen, akses dan sebagainya. Apa yang dilakukan BPSKL sejauh ini? Boleh diceritakan. Ya baik mungkin yang disampaikan dari Dinas dan juga Ketua Pokja Pak Mundung sudah ada tadi Pak. Pertama mungkin kami sudah ada inovasi kemarin dari Dirjen PESKL. Kami bentuk yang namanya kerja barang jemput bola, jaring jebol, JJ kalau singkatannya. Jadi pola kerja jaring jebol ini kita jemput bolanya langsung kita datang ke provinsi, kita kumpulkan semua dari Dinas, dari KPH membawa usulan-usulan itu. Nanti kami kumpulkan di satu tempat, kami coaching klinik dulu. Nanti coaching klinik ini kami lihat itu usulan permohonannya, apakah ada kekurangan seperti apa. Kami dorong ke PEMDA, Dinas dan KPH untuk membantulah percepatan misalnya kurang usulan petanya belum ditandatangani, KPH misalnya. Kami dorong supaya ditandatangani terus terkait itu, misalnya pembentukan kelompok tani hutan itu kan harus ada SK Kepala Desa. Kami langsung bilang kalau bisa didoronglah Kepala Desa untuk menandatangani SK itu sehingga syarat formilnya itu permohonan itu bisa terpenuhi. Seperti pembentukan KTH, terus ada surat permohonannya kan gitu, di lampiri peta, terus apa lagi, kelengkapan lain yang mendukung untuk permohonan ini bisa diproses di pusat untuk diverifikasi administrasi. Mungkin itu, yang mungkin kami dari KLHK dalam ini PSKL untuk berinovasi untuk mempercepat permohonan ini. Kemudian banyak cara lagi kami berkolaborasi dengan Dinas misalnya dalam hal verteknya ini, verifikasi teknis ini kan kami tidak bisa sendiri tim untuk melaksanakan. Kami melibatkan misalnya dari POKJA, PPS, Percepatan Pertanian Sosial, Dinas, KPH, dan juga unsur dari satker kami, UPT yang ada di Rio misalnya, BPKH, BPDAS, BPHL gitu. Kalau yang terkait dengan konsesi kami libatkan BPHL. Kalau yang terkait dengan pemetaannya kami libatkan BPKH untuk membantu membuat peta. Jadi, stakeholder semua kami libatkan dalam satu tim untuk melakukan verifikasi teknis. Mungkin itu. Untuk mempercepat gitu ya? Cepat itu. Oke, baik. Terus satu lagi yang berkaitan dengan dari lima skema itu Pak Manaset. Dari BPSKL sendiri sebetulnya ada kecenderungan nggak untuk kemudian dari syarat-syarat yang ada. Karena ini kan kalau dari syarat-syarat kan bagi masyarakat terasa sulit ya. Karena banyak hal yang mau dilengkapi. Tadi belum lagi bagaimana kita intervensi Kepala Desa untuk mengeluarkan SK terkait dengan KTH gitu kan. Itu kan kadang-kadang jadi hambatan serius di lapangan ya. Dari BPSKL ada nggak dari lima skema itu mendorong satu dari model itu yang betul-betul dikebut gitu. Itu di eksersis begitu. Entah itu HKM, atau itu Kementerian Kehutanan, atau itu apa? Kami juga banyak program-program loh Pak. Misalnya Pesona gitu kan. Kalau pasca... Pesona itu singkatan. Perhutanan Sosial Nasional. Oh oke. Pesona gitu kan. Nusantara. Sekarang nasional Pak. Nusantara. Biasanya biar nasional gitu kan. Jadi kalau pasca penerimaan SK ini, pasca izin ini kan kami juga harus berkontribusi juga mendampingin kelompok perhutanan sosial ini misalnya. Kami dampingin fasilitasi terkait penyusunan rencana kerja tadi. Itu kami pasca. Karena itu kan detail itu kan. Rencana kerja itu spesifik. Itu tiket masuk mereka lah untuk mengelola kawasan yang diberikan izin ini gitu kan. Setelah itu kami juga buat pameran. Seperti kemarin Pak ya. Pameran festival like di Jakarta. Kami bawa nih produk-produk dari PS yang di Riau. Misalnya kayak kemarin kami bawa serewangi yang di Cia. Terus sagu yang dari Kepulauan Meranti kami bawa. Kami pajang lah di stand pameran itu supaya... Tapi kalau untuk Riau udah banyak ya yang konteksnya sampai hilirisasi seperti itu. Sudah, sudah banyak Pak. Sudah banyak juga ya? Sudah. Gak hanya Jawa ya? Sudah. Tinggal mungkin pengembangannya aja Pak. Pengembangannya ya. Seperti apa keseriusan dari KLHK ataupun dari Pemda untuk bisa mengembangkan produk-produk dari UTSOS ini. Karena menarik sekali itu. Kalau sudah sampai menghasilkan produk lalu marketplace-nya ada, pembelinya ada, itu pertumbuhan ekonomi itu benar-benar terjadi. Betul, benar. Oke, sampai di situ dulu Pak Manase. Ini kita ganti-gantian karena kita ramai. Saya ingin ke Bung Okto. Bung Okto, Jikalahari tentu apa ya? Menjadi salah satu multi-stakeholder yang sangat serius. Dan bahkan masuk juga ya dalam Pogja ya. Dan bahkan terakhir dalam rilisnya itu. Rilis terbaru ya. Sudah satu hari sebelum kita talk show ini mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan perlambatan gitu kan. Terkait dengan perda RTRWP. Banyak sekali analisisnya. Dari Jikalahari sendiri sebetulnya kan ini juga menjadi bagian yang bisa mempercepat Bung Okto. Apa yang kemudian Anda melihat ini kok terasa stagnan kalau saya boleh bilang. Seperti itu. Silahkan. Terima kasih Bang Jalik. Jadi pertama terkait rilis itu memang kita lebih kepada gubernur yang sekarang nih. PLT nih. Oke. Pak Idy Natar ya. Walaupun sebenarnya ini adalah wakilnya. Mencelenc ya. Tapi sepertinya kok secara politik bisa diharapkan ada perubahan. Oke. Tapi kita lihat nanti gitu ya. Nah kalau dari judul talk show ini kan merekam gubernur Syamswar gitu ya. Yang sekarang sebenarnya sudah tidak gubernur lagi karena memilih maju untuk menjadi calon anggota legislatif gitu ya. Tapi oke. Bisa kita lihat. Bisa kita tracking sebenarnya. Kalau tadi Bang Mundung kan sebenarnya jadi ketua POKJ sejak baru Maret gitu. Tapi alasan kelambatannya tadi sudah sampai sebelum-sebelumnya. Jadi memang kalau kita lihat agak ke belakang gitu ya. Pertama terkait perhutanan sosial itu kan ketika dilantik Pak Gubernur waktu itu 20 Februari 2019. Itu langsung mempublikasi 10 program prioritas 100 hari. Salah satunya mempercepat perhutanan sosial gitu ya. Saya nggak tahu apakah cuma umurnya 100 hari atau memang seperti apa gitu. Nah tapi bisa kita lihat korelasinya atau hubungannya nanti terkait dengan tadi penyampaian dari Ibu Kasih, Ibu Subkor ya. Dan ketua POKJ bahwa capaiannya itu baru sekitar 13 persen. Dan itu pun sebenarnya akumulasi Bang Jali dari pemerintahan sebelumnya. Dari Gubernur Andi Rahman dan sebelumnya itu sudah hampir 80 ribu sebenarnya. Jadi setengahnya itu hanya 6 persenan sebenarnya yang dicapai oleh Gubernur Samsuar. Penyebabnya apa di luar yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Sebenarnya daya awal dia menyampaikan prioritas program itu di tanggal 20 Agustusnya 2019 ditetapkan menetapkan PERDA nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD. RPJMD, oke. Itu nggak masuk Bang Jali di dalam PERDA RPJMD. Perhutanan sosial itu nggak masuk. Ini juga udah mulai nggak ketemu sebenarnya. Menyatakan ini prioritas tapi di RPJMD nggak masuk. Apalagi kalau kita melihat di Permen LHK 83 2016 yang sekarang udah diganti ya. Itu kalau mau cepat di level Gubernur memang prioritas itu bisa didelegasikan bahkan. Dari Menteri ke Gubernur. Saratnya masuk dalam RPJMD atau punya pergub dan mengalokasikan anggaran. Anggaran gitu ya. Terus di 2021 pas saya UU CK ditetapkan atau diganti Permen LHK 9 tahun 2021. Saratnya sama. Kalau mau delegasi masuk RPJMD ada PERDA perhutanan sosial dan anggaran minimal 35 persen Bang Jali. 35 persen dari APBD yang dialokasikan di bidang perhutanan. Nah ini baik yang Permen yang baru atau yang lama dari sektor RPJMD nggak masuk nih. Kemudian dari pergub tidak ada. Kemudian dari anggaran juga. Nah ini ada tracking menarik nih. Artinya Anda ingin mengatakan dari aspek politik kebijakannya itu yang memperlambat. Ya jadi komitmen prioritas itu nggak. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Ini kajiannya Fitra. Fitra Provinsi Riau ya. Anggaran PS dari 2019 sampai 2023. Di tahun 2019 misalnya itu hanya 835 juta atau 0,5 persen. Kemudian 2020 325 juta hanya 0,2 persen. Turun ya? Turun. Kemudian 2021 137 juta burun 0,1 persen. Kemudian 2022 itu naik. 1,3 M itu pun masih 1,1 persen. Oke. Dan 2023 terakhir itu 0,6 persen atau 726 juta. Jadi sebenarnya dari politik anggaran juga nggak didukung ini kehutanan sosial. Kalau juga baca RKPD ya. RKPD. Kehutanan ya. 2020-2021 nggak ada juga. Perhutanan sosial itu. Gitu ya. Jadi Bang Mundung ini dikasih kunci kendaraan. Tapi nggak ada uang minyaknya nggak ada sebenarnya. Oke. Gitu ya. Oke. Boleh. Boleh. Silahkan. Pakai mic Bang. Logikanya kita pakai. Saya pakai logika yang langsung di mata saya aja. Setelah saya ketua pokja itu dalam 8 bulan tercapai 40.200 hektare. Oke. Dalam 4 tahun itu 127.000 hektare. 4 tahun yang kata aja. Tadi kan sejak Pak Andi Rahman dan Pak Samswa. Artinya 127.000 bagi 4 hanya 31.000 pencapaian per tahun. Per tahun. Ini 8 bulan sudah 40.000. Itu percepatan atau penambatan ya Bang? Nah itu aja saya tanya. Bukan saya membangkan diri. Kami kerja tim loh. Baik. Dia juga kerja berat nih. Jika lah hari kita kerja tim sebabnya. Jadi artinya memang ada perbedaan signifikan ketika baru 8 bulan ada 40.000 penambahan. Kemarin sampai Februari 127.000 hektare. Tapi 4 tahun kerjaan. Karena ada COVID. Ada perdata di Okto ya. Nah itu percepatan yang menurut saya logika saya. Tanpa bensin itu umpamanya kan. Tapi enggak juga lah. KPH banyak bensinnya. Bapaknya ada bensin juga. Terbantu juga kita. Tapi APBD terus terang. Insya Allah sampai kemarin baru 70. Ya enggak banyak bisa dijawabkan. APBD ya? Ini memang sangat minim. Enggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan. Bung Wokto memberikan perspeknya mungkin dari awal ya. Karena ini samsuar sebenarnya catatannya. Silahkan. Bukan saudara mundung sebenarnya. Baik. Silahkan. Itu jadi dari komitmen anggaran juga. Kalau permen yang baru itu 35 persen. Ini hanya maksimal 1 persen. Bahkan ada yang cuma 0,1 persen. Kemudian terkait perda juga. Ini kan juga ketika gubernur dilantik. Perda itu sudah existing. Dan kita gugat. Kita menang. Tapi sampai hari ini juga. Itu perda apa? Perda ETHW. Yang menghapus pasal tentang persetujuan DPRD. Itu sejak 2020 sebenarnya perda itu sudah dibatalkan pasal itu. Tapi mungkin nanti Pak Purnama bisa menjawab. Sebenarnya sudah sejauh apa revisi perdanya. Karena kalau kita tanya ke DPRD, belum ada masuk. Untuk usulan perdanya. Nah itu juga. Kemudian kenapa lambat lagi gitu ya. Ini yang baru juga ini. Ini cukup serius ini Pak. Apa itu? Pak BPSKL ini. Terkait perizinan PBPH. Ini juga ada semacam ketidakkomitmenan lanjutan ini Pak Jali. Jadi PS tadi lambat gitu ya. Tapi di areal-areal yang potensi PS sebenarnya. Itu juga masuk usulan PBPH. Ini ada dua kalau PBPH ini. Dari KLHK juga konteks alokasi. Ada juga mengalokasikan PBPH. Yang kedua konteks gubernurnya sendiri Pak Samsuar itu justru mengusulkan sendiri tuh Pak Jali. PBPH ini. Dimana wilayah-wilayahnya saya tidak tahu dia dikasih input yang benar atau tidak. Arealnya itu justru sebenarnya areal yang sudah dikelola masyarakat. Kita punya contoh di Bengkalis. Di Bengkalis itu 2014-2015 menolak PT RRL namanya. Saya Suryadi itu sejak 2015 ke sana. Dan sampai perusahaannya nyerah dan mengembalikan. Tapi dan kita mengajak masyarakat untuk mengusulkan jadi PS. Tadi sempat kita ngobrol. Dan Alhamdulillah beberapa baru-baru ini SK-nya sedang dalam proses. Nomernya juga sudah ada gitu ya. Tapi persoalannya adalah di wilayah yang sebenarnya ini adalah yang ditolak masyarakat karena sudah dikelola. Dan masyarakat hendak mengelola itu. Mau melalui skema PS. Walaupun sebenarnya mereka call-nya sertifikat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ikut pemerintah PS. Tapi di wilayah itu terkonfirmasi itu diusulkan PBPH. Saat Vertex 25 Agustus kemarin, 2023, itu di situ ada usulan PT SPR. Yang itu BUMD-nya Riau. Itu juga persoalan. Dan ini banyak. XXHTI yang dicabut itu dialokasikan semuanya ke PBPH. Yang kerumutan, MPL, dan seterusnya. Saya kira ini juga bentuk nggak keberpihakan. Pernah nggak gubernur itu datang ke Jakarta bawa usulan ini PS masyarakat? Nggak pernah. Tapi usulan PBPH pernah datang menemui Menteri Investasi itu. Nah kalau direkam jejaknya yang Bengkalis ini, sebelum UCK ternyata 2020 itu sudah dimitrakan juga oleh Dinas LHK dengan PT BLJ. BUMD Bengkalis. Tadatangan itu Kadis LHK Provinsi Riau. Jadi nggak melihat lapangan dan memang PS ini tidak prioritas menurut kita. Terus sedikit lagi Pak. Tadi juga disebut tentang hutan adat yang nggak maju-maju ini di Surubang Mundum. Baru dua ya? Baru dua ya. Tadi disebutkan. Jadi sebenarnya ada peluang percepatan. Memang masyarakat adat ini cukup beda atau punya pendekatannya. Pendekatannya beda gitu ya. Tapi di Permen LHK yang baru misalnya di Permen LH9 itu, Pasal 62 kalau nggak salah, itu ada kesempatan untuk hutan adat di wilayah kawasan hutan. Kalau di APL, relatif mudah lah ya. Kalau di kawasan hutan, itu dua syaratnya. Satu, ada perda pengakuan masyarakat hukum adat. Ada yang kedua, ini yang baru nih Pak Jali. Kalau di situ hanya ada perda tentang yang memuat substansi cara pengakuan masyarakat adatnya, itu bisa juga ternyata. Tidak harus pengakuan ke masyarakat adatnya dengan perda sendiri. Nah, provinsinya punya perda 14 tahun 2018. Perda 14, Bu, tahun 2018. Saya ini sejak 2018 ini, baca ini gitu ya. Dan tapi di perda ini, itu mengamanatkan ada pergub. Harus ada pergub. Ada pergub yang lebih mengatul operasional. Dan itu sampai sekarang belum ada. Oke, baik pergubnya. Pergubnya sudah ada? Oke, baik. Itu kabar baik berarti. Nanti boleh dijelaskan lagi. Jadi, ini juga menurut kita jadi pelambatan. Jadi, saya pernah suatu ketika menyerahkan bikin run pergub juga waktu itu dengan almarhum Bang Al-Azad. Kita serahkan ke Pak Gub. Pak Gub, ini pergubnya belum dibikin. Ini yang harusnya bikin DLHK gitu ya. Pak Gub, ini Pak Murad ini gak di jaman dia. Jadi dia gak beran, gak mau dia bikin. Saya bilang, ya tinggal perintah aja gitu ya. Sedangkan ini Pak Gubernur, saya kira gitu. Jadi, baik itu hal... Itu yang menurut Anda ya, lambat ya. Dan satu lagi, terkait Riau Hijau. Terakhir nih, Pak Gub. Singkat aja, Pak. Terkait DPS juga gak ada rencana aksinya itu. Di dokumen Riau Hijau. Hanya penyiapan perutanan sosial. Dan itu hanya kecil sekali skopnya. Di DLHK juga. Jadi, saya gak melihat komitmen juga. Nah, dokumen Riau Hijau yang lahir tanpa bermaksud mendegradasi gitu ya. Saya melihat ini juga tidak passionnya Pak Gub yang awal dan dulu di SIA. Karena kalau dulu di SIA itu kan kita bikin bareng gitu ya. Kemudian ditetapkan. Tapi kalau ini tiba-tiba muncul gitu. Memang kita pernah diskusi, tapi itu hanya minim sekali lah. Jadi, saya kira ini poin-poin yang juga mengapa baru 13% ada banyak problem itu. Dan PS tidak prioritas walaupun ada Riau Hijau. Oke, baik. Terima kasih Bung Okto. Menarik sekali ya. Karena sahabat Green, Bung Okto menyeroti memang pada aspek desain politik kebijakan yang dibuat oleh Gubernur itu belum berkorelasi untuk mempercepat. Nah, di situ kemudian Jikalahari mendorong ya. Mungkin dari sisi tertentu itu adalah fakta politik. Tapi dari sisi yang lain mungkin dari Bang Mundung atau DLHK mungkin bisa menjawab tantangan itu ke dalam kerja-kerja yang lebih ya buktikan saja begitu kan bahwa kita juga bekerja secara faktual begitu. Di samping memang ada kritik-kritik yang membangun ya saya pikir dari Tuan-Tuan Jikalahari. Oke, saya ingin ke Bapada. Tapi sebelum kita ke Bapada, karena saya yakin Pak Pur udah gak tahan lagi secara perencanaan pembangunan gitu ya. Apa yang kemudian bisa memperlambat PS dan yang menyebabkan PS juga cepat begitu. Saya pikir Pak Pur punya segudang jawaban untuk menjawab itu. Tapi tahan dulu teman-teman semuanya dan sahabat Green. Nanti kita juga berikan pada audiens di sini barangkali yang punya interest ya, minat terhadap sudah apa ya. Mungkin gimana sih Hutan Riau ini bisa memberikan sejahteraan masyarakat. Mungkin bisa bertanya nanti ya. Oke, sahabat Green jangan kemana-mana nanti kita bakalan balik lagi dengan serial talk show membahas Riau Hijau, merekam Riau Hijau Gubernur Samsuar, capaian dan tantangan perhutanan sosial. Kita akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Tangan dan alternatif-alternatif solusi yang kemudian bisa kita lakukan untuk mempercepat realisasi perhutanan sosial. Dan sahabat Green kita masih di Mid Coffee ya, Jalan Kartini nomor 79 Kota Pekan Baru. Bagi Anda sahabat Green yang pingin nongkrong atau ngopi bersama dengan keluarga, teman, dan kolega. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi ya, atau pilihan tempat yang menarik untuk Kopgar lah gitu ya. Oke, baik sahabat Green kita lanjutkan kembali bersama dengan para nasumber kita dari Jikalahari, dari Pogja Pertahanan Sosial, dari DLHK, dari BPSKL, Wilayah 2, dan dari Bapeda Provinsi Riau. Oke, kita lanjut kembali ke Pak Pur. Pak Pur, saya yakin mungkin Anda bisa kasih barangkali perspektif baru juga, atau mungkin dari berbagai macam pandangan tadi, baik itu ada kendala teknis, prosedural, ada persoalan-persoalan di lapangan. Nah, Bapeda juga tentu punya kewanangan bagaimana juga menjadi, melakukan asistensi pada OPD-OPD di bawah, untuk kemudian, tadi seperti disampaikan Bung Wokto, secara anggaran terakomodir, secara kebijakan aman, aman, secara, mungkin secara tata ruang juga aman, dan lain sebagainya. Bapeda tentu punya kewanangan untuk, supaya berhati-hati pemerintah ini dalam merancang bangun, pembangunan, apalagi soal, tiga-tiga ini kewanangan Bapeda. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan pada kita terkait dengan berbagai macam tantangan dan lambannya realisasi PS ini, kalau berdasarkan kuantitas, kuantitatifnya begitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bang Jali. Terkait dengan PS, ini memang sebetulnya apa yang disampaikan Bang Wokto tadi, tidaklah demikian sepenuhnya yang terkait dengan potret, tiga hari terhadap Pak Samsuar. Nah, Pak Samsuar ke kami begitu kerasnya, agar apa yang beliau sudah janjikan kepada masyarakat itu, harus secepatnya dipenuhi. Kami dalam menyusun RPJMD, tentu sudah ada rambu-rambu yang harus kami penuhi. Dan yang pertama kami tanyakan ke beliau itu adalah program 100 hari beliau itu apa saja, kemudian kira-kira apa yang akan kita akomodir nanti di dalam RPJMD. Tentu ini kita sesuaikan dengan bahasa perencanaan. Nah, apa namanya, bukan saya bilang apes juga mungkin begitulah keadaannya, regulasi berubah. Pada zaman sebelum Pak Samsuar, program, perencanaan itu, itu bisa kita create, bisa kita buat sendiri, sesuai dengan kebutuhan daerah. Tetapi setelah Pak Samsuar duduk, itu program itu sudah dibakukan. Tinggal kita milih saja. Kita, apa namanya, tagging saja. Program-program pembangunan yang sudah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai turunan dari Undang-Undang 23 Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini tentu kita memberi payung terkait dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan gubernur dan wakil gubernur dalam lima tahun. Itu kita bungkus di dalam LPJMD. Karena pada dasarnya LPJMD adalah legalisasi komitmen politik kepala daerah dan wakilnya. Nah, terkait dengan hal ini, kita memilih semua program-program yang memang bisa mendukung percepatan perhutanan sosial dan semua program prioritas Pak Gubernur di awal. Pernah suatu saat Pak Gubernur untuk PS ini mengundang khusus Pak Sekjen KLHK bertempat di Kediaman. Beliau minta masukan apa? Bagaimana percepatan pembangunan kehutanan di Riau, apa yang harus didukung. Kemudian setelah pertemuan itu, beliau langsung secara khusus meminta kepala dinas LHK. Saya diminta mendengar. Untuk apa yang disampaikan oleh Sekjen pada saat itu, perlu anggaran berapa? Bapak Perdana tolong alokasikan apapun, berapapun yang diminta. Kami alokasikan berapa yang diminta, padahal waktu itu hanya 2019 di perubahan. Dan kalaupun besar, kami pesimis juga. Apa bisa terserap dalam waktu hanya 2-3 bulan untuk percepatan semua program. Termasuk PS yang menjadi catatan beliau karena masih kecil pada saat itu. Memang betul, apa yang kita alokasikan pada saat itu, tidak terserap maksimal. Tidak sampai 10 persen. Jadi kami sebagai perencana tentu untuk tahun berikutnya, kita lebih intens lagi diskusi. Untuk efektif percepatan ini, sebetulnya di mana bottleneck-nya? Jadi kita ada yang dikontrol di dinas LHK, ada yang harus menerjunkan, mengaktifkan KPH-KPH yang ada di kabupaten-kota, yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sosialisasi harus secara masif dilaksanakan. Apa keuntungannya? Dan salah satu yang menjadi catatan kami, dan kami merasa tidak juga bisa meneruskan aspirasi masyarakat, karena masyarakat sebetulnya dia sangat mendukung PS, sepanjang apa yang sudah dikelola di masyarakat itu diakomodir. Dan ini kan tentu susah, karena mereka ingin menanam sawit. Pokoknya kalau kami bisa menanam kelapa sawit, kami akan dukung perhutanan sosial. Tentu ini akan susah, karena masyarakat melihat bagaimana potret di Lampung. Lampung itu dulu haram menanam kopi di dalam kawasan hutan. Tidak boleh itu bukan tanaman itu, itu dianggap rambah yang menanam kopi. Tetapi kok itu boleh menanam kopi? Masyarakat dengan dilegalkan ruang kelolanya, tentu dengan senang hati, dianggap legal, yang tadinya ilegal. Ini juga masyarakat mengharapkan bahwa apa yang dikelola mereka selama ini, dan tidak perlu disosialisasikan kalau untuk kelapa sawit saya kira. Tapi ini kan tentu kita harus juga bijaksana di pemerintah, karena kita juga harus melihat dunia internasional, bagaimana terhadap kelapa sawit. Tapi ini memang harus ada gerak bersama kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana perhutanan sosial ini, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan. Nah, tentu dari sisi kita, regulator, dari sisi Kementerian LHK, juga harus melihat, harus memformulasikan kembali. Untuk daerah-daerah seperti Riau ini, kira-kira bagaimana formulasinya agar ini menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat sehingga tanpa kita dorong-dorong, mereka minta sendiri. Karena saya sejak 2010, saya dengan mitra Insani, itu keluar masuk hutan untuk mensosialisasikan. Besar yang sosial saya di pasar, masuk pasar, orang bubar pasar, saya kumpulkan di pasar. Ini ada program, pokoknya kuasai dulu lahannya, nanti kita atur komoditinya. Kita akan nanam, pokoknya penting masyarakat sejahtera. Jangan sampai tiba-tiba ada pihak lain datang dengan surat mencaplok lahan masyarakat. Mereka berduin-duin untuk mengurus A. Sampai kami, yang tadi sebut jemput bola itu, kami kumpulkan kelompok masyarakat di Sapa Dia, di Rohul, langsung kita buatkan proposal permohonannya di situ, kita dampingi, kita buat, kita usulkan. Tetapi kan menjadi anti-climax ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat ternyata tidak ketemu. Nah ini mungkin harus ada lagi upaya yang tidak silo lagi. Kalau kami lihat, ini masih gerakan silo dari KLHK. Tidak melibatkan sektor terkait. Sekarang ada gerakan menanam jagung oleh Menteri Pertanian yang baru. Mereka menanam jagung di sela pernajaan sawit rakyat. Padahal di KPH, di PSC kita mungkin ada lahan untuk bisa menanam tanaman semusim ini. Kita bisa mengambil peluang ini. Nah tapi ini saya tidak tahu apakah ada komunikasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian LHK. Karena kami melihat program ini bukan program nasional kami lihat, ini masih juga program sektoral. Seharusnya kalau ini bisa, tentu sistem pengelolaan yang sudah dapat izin, terus terbukti enggak dia jadi sejahtera? Nah ini yang belum kita lihat. hanya bisa mengupayakan 1-2 hektare. Padahal mereka harus ada penghidupan yang setiap hari bisa menghidupi masyarakat. Tidak bisa kayak Kementerian LHK sendiri. Dia harus dengan peternakan, harus dengan perkebunan, harus dengan pertanian, harus dengan UMKM, perikanan. Kalau tidak demikian, itu berat. Artinya dalam konteks PS itu, itu yang belum terobos. Jadi harus ada upaya terpadu untuk bagaimana yang sudah mendapat perizinan ini kita bina biar ini bisa, ada satu saja PS yang betul dari nol, terus dia menjadi sejahtera kelompok masyarakat, apakah hutan desa, hutan kemasyarakatan. Tetapi itu betul-betul kita... Tapi kan Pogja bisa memimpin itu. Sekarang kita berharap dengan Pogja dengan melihat itu, apa permasalahan tadi, mungkin permasalahan yang ada selama ini dalam perizinan ketemu. Tetapi dalam setelah bentuk perizinan, harus ada terobosan lagi. Sehingga ini tidak setak sampai ke perizinan. Dia harus berlanjut sampai dia sejahtera. Karena tujuannya itu kan? Itu tujuannya. Riau kalau kita lihat dari sisi indikator makro sudah bagus. Kemiskinan sudah rendah, pengangguran sudah rendah. Tetapi itu masih bisa ditekan. Karena tidak ada sejengkel lahan pun diri, tidak ada pemiliknya, pengelolanya. Ada. Cuman kita saja, contoh saja sekarang. DbH sawit, tutupan lahan kita luas katanya. Sampai 4 juta hektare. Kalau kita resolusi tinggi, walaupun 3,3 juta hektare yang di-eskakan oleh Menteri Pertanian. Tetapi DbH-nya kan kecil sekali. Hanya 83 miliar. 83 miliar dari hasil sawit yang dikelola, itu kan hanya 4 persen daerah itu dapat. 4 persen itu 20 persen untuk pemerintah provinsi. Itu yang 83. Padahal itu mungkin bisa puluhan, belasan triliun yang masuk ke negara. Kalau itu kembali untuk memberdayakan PS, itu luar biasa anggaran besar itu. Kita bisa memanfaatkan BUMDES untuk bisa mengelola UMKM, hasil si PS ini dikelola dengan baik oleh BUMDES. Bagaimana menghilirkan hasil mereka, tidak hanya output sumber daya alam, raw material saja, tapi dihilirkan. Kalau dia nanam jagung sampai dia miskin jadi pakan ternakah, tapi di antara. Kan kita harus mengupayakan ada hasil yang bisa diterima masyarakat hari-hari. Dia kehidupan harus layak di atas garis kemiskinan. Tidak boleh dengan ada PS, dia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi itu tadi Pak Paul, mohon maaf saya potong. Menyambung apa yang, menjawab apa yang disampaikan oleh BUMDES. Artinya gini, untuk memulai sisi kebaruan yang seperti itu, itu kan intervensi BAPEDA dalam konteks, misalkan LHK, pertanian, perumahan, kan bisa leading BAPEDA. Bagaimana kemudian itu bisa kita lihat dalam dokumen-dokumen strategis pemerintahan? Jadi kami di BAPEDA itu menyusun programnya sudah tidak sektoral lagi. Ada kegiatan yang memang hanya dikerjakan oleh sektoral, tetapi semua kegiatan itu tematik. Semua terpadu. Misalnya tentang kesejahteraan, akan melibatkan apa saja. Pahutanan dari segi apanya, pertanian apa, pokoknya harus dia ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Itu sudah kita buat demikian. Jadi semua. Dukungan misalnya untuk meningkatkan itu perlu infrastruktur mana? PU kita tarik ke situ. Jadi itu sudah kita upayakan. Nah ini kita, saya minta ke kawan-kawan di bidang, ini coba didiskusikan apa yang menjadi bottleneck, temukan, diskusikan anggarannya berapa, tapi kita ikat, kita tagih janjinya. Karena kalau sudah janjinya tidak terpenuhi, kami sebagai yang mengalokasikan anggaran akan terperiksa. Kita mengalokasikan anggaran targetnya sekian. Ternyata enggak, berarti kan perencanaannya lemah. Harus betul-betul juga. Karena uang kita tidak terbatas. Uang kita semakin lama makin terbatas. Jadi ini memang kerja bersama, harus silakan dikritisi untuk bisa menemukenali formulasi yang pas setelah perizinan yang paling penting. Mari kita bina satu dua izin, tapi dia sampai akhir. Sampai jadi masyarakatnya, sampai sejahtera gitu. Dia punya... Jadi belum banyak? Belum banyak yang jadi itu? Belum dapat laporan saya ini. Belum dapat laporan. Yang sudah dapat izin banyak pastinya. Dapat izin banyak. Itu yang kami tanyakan. Setelah izin, mau diapakan? Jangan sampai masyarakat ini mau diapakan izin kami ini. Nah, jadi itu. Kemudian... Karena masyarakat pun dibiarkan sendiri, walaupun tidak dapat izin, enggak bisa juga ya? Tidak bisa juga. Tadinya di persepsi saya sebagai yang awal-awal mensosialisasikan ini, berharap kita menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru berbasis masyarakat. Jadi kalau perusahaan bisa membangun HTI, kenapa masyarakat tidak bisa? Dia harus bisa melalui BUMDES dengan keberadaan PS-nya gitu. Bina dia. Sehingga dia bisa membuat RKU, membuat RKT sendiri. Tetapi perlakukan dia menuju kepada kemandirian. Nah, itu. Menarik, menarik. Nah, nyambung menarik ini. Ini kita bicara sesi keduanya. Lantas setelah diberi izin, gimana gitu? Saya ingin tanya DLHK nih. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Pur. Ini kan sudah banyak ya, Bu. PB, Dr. Soni, Dr. Soni Trison. Untuk mengembangkan apa? Mengembangkan dari PS-nya. Jadi mereka membangunkan jejaring, kemudian kemarin... Inkubasi bisnis ya? Ya, inkubasi bisnis. Kemarin diarahkan kita coba satu model dulu yang untuk akan dikembangkan. Nah, kemarin sudah dapat, baru dapat gambaran umumnya. Kemarin yang sudah bersedia itu PS di Inhill. Inhill. Kalau tidak PS sungai Salak, ada sungai Piai kayaknya yang akan maju. Kemungkinan kita coba dulu satu jadi model, insya Allah itu nanti akan menjadi untuk yang ditiru oleh PS-PS yang lainnya. Kalau menjawab dari sisi apa ya? Dari sisi pendanaan begitu. Sisi pendanaan. Apakah ada kebaruan? Dengan adanya Perpres 28 tahun 2023 ya Pak? Integrasi itu ya? Integrasi dari beberapa kementerian untuk pengelolaan dari perhutanan sosial tersebut. Nah, di situ bisa dari dana desa, kemudian dari kementerian perindustrian, kementerian dari kementerian kooperasi. Nah, di situ apakah dari kementerian pertanian. Nah, di Perpres itu sudah diatur untuk pengelolaan percepatan perhutanan sosial. Nah, kemudian kita juga di sini kemarin Pak Gubernur juga ada rapat koordinasi dengan melibatkan beberapa BWMD ya Pak. BWMD ya? Dan dinas LHK juga sudah bekerja sama dengan PHR untuk 4 UPT KPH, 3 UPT KPH, KPH Minas Tahura, kemudian KPH Bagan, dan KPH Mandau. Itu salah satunya untuk operasional PS-nya gitu Pak. Jadi di Mandau itu ada PS Sungai Linau, Muara 2, PS Muara 2. Nah, itu akan dijadikan salah satu untuk contohnya gitu. Kalau untuk akses-akses permodalan gitu dari perbankan atau BWMD, ada nggak diperi model gitu? Misalnya ya Pak, dari Bank Pesona juga bisa. Bank Pesona? Pesona namanya itu ada pinjaman dari Kementerian KLHK, itu bisa untuk akses permodalannya dan ada juga kita sekarang CSR ya Pak. Oh CSR juga bisa ya? CSR juga sudah bisa untuk membantu perhutanan sosial ini. Oke. Kemudian izin Pak jawab tadi dari pertanyaan Bang Jali tadi mengenai hutan adat. Kita hutan adat memang di Provinsi Riau baru sudah mendapatkan penetapan, tapi untuk penetapan wilayah indikatif hutan adatnya di Kabupaten Kampar sudah ada seluas 18 ribu hektare. Kemudian untuk komitmen dari Gubernur sendiri terkait dengan hutan adat ini, hutan adat ini ada subjek dan objeknya. Subjeknya hutan adat dan objeknya hutan adat, subjeknya adalah masyarakat hutan adat. Nah subjeknya itu merupakan kewenangan dari daerah, sedangkan objeknya hutan adat merupakan kewenangan dari Kementerian LHK. Nah pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Riau sudah menindaklanjuti dari perda 14 tahun 2018. Kita sudah ada pergubnya, pergub nomor 9 tahun 2023 tentang petunjuk dari pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2018. Kemudian Gubernur Riau juga sudah ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat suku Sakai Batin Sabanga Pak. Nah itu berada di tiga kabupaten, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai, sehingga kewenangannya itu berada di provinsi. Jadi Pak Gubernur yang mengeluarkan untuk pengakuan masyarakat hukum adatnya. Dan sekarang kita lagi proses untuk penetapan hutan adatnya ke Kementerian KLHK. Lagi proses ya? Lagi proses Pak, lagi berproses untuk penetapan hutan adatnya. Ada berapa itu? Hutan adatnya ada satu di situ Pak. Kurang lebih luasannya 200 hektare. 200 hektare? Ya 207 hektare kalau nggak salah saya itu. Itu berada di Kabupaten Bengkalis. Dan kita pemerintah provinsi juga melalui dinas LHK, kemudian melalui dinas PMD, itu mensosialisasikan tentang Permendagri 52, Permendagri 52 tentang untuk petunjuk dari pelaksanaan pengakuan masyarakat hukum adatnya. Karena untuk yang berada di satu kabupaten, satu kabupaten kota itu kewenangannya dari kabupaten, Pak. Jadi itulah yang kita sosialisasikan agar pemerintah daerahnya menggesa untuk pengakuan dari masyarakat hukum adatnya. Agar mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Kepastian hukum itu ya? Ya, kepastian hukum. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Mundung ya. Bang Mundung ini penting sekali juga kasih perspektif ke kita ya, terkait dengan tadi, sama. Setelah izin, lalu bagaimana kita meng-create-nya ini? Dan Pogja tentu sangat strategis untuk leading pada bagian itu, untuk tercepat gitu. Oke lah, tadi pada bagian-bagian dalam konteks rekam kebijakan, apa yang disampaikan Bung Wokto, saya pikir itu detail sebagai koreksi kebijakan. Tapi juga sebagai pembuktiannya nih Bang Mundung, bahwa tercapai kok. Bang Mundung tadi kasih komparasi kan, dalam waktu sekian kami bisa mencapai itu. Lalu bagaimana sudah tercapai ini? Bagaimana memastikan dari, berapa tadi 40 ribuan hektare dari sekian waktu 6 bulan ya? Bagaimana kemudian kelembagaan masyarakatnya kuat, inkubasi bisnisnya kuat, komoditinya juga dipahami secara baik, sehingga bisa suruh klus ekonomi? Kerja berat kami itu dengan KPH, terutama Pogja ini intinya isinya NGO, KPH, dan akademisi. Juga lama ada. Ada dua yaitu mempercepat kualitas yang sedang ada, yang existing, yang sudah diberi izin, SK Menteri. Juga penambahan, percepatan penambahan, luasan hak pengelolaan masyarakat ini. Jadi dua hal ini berjalan seiring, karena kami ada empat divisi. Salah satunya pengembangan usaha itu pasca izin. Itu diketuali oleh Ahmad Fadhil, Fadhil, dari NGO ya? NGO. Isinya memang kawan-kawan di DLH Kabupaten Kota. Nah juga percepatan ini juga kami komunikasikan dengan Bupati-Bupati, mentang-mentang tidak ada Kepala Dinas Kautananya lagi, tidak boleh cuek juga dengan usaha yang sudah ada, yaitu melalui peraturan desa di BUMDES-nya. BUMDES. Ada penampakan udang, ada apa namanya? Tamba udang. Tamba, bukan tamba apa, kepiting. Kepiting, oke. Itu semangat. Artinya mereka juga harus mendorong percepatan BUMDES atau unit usaha di PS itu. Oke. Nah itu memang kerja berat kita. Kalau anggarannya di PS ini masih sekian juga, itu memang kerja berat lagi karena kawan-kawan di KPH dan NGO ini, terutama kan Kwanji Kelahari, Ensan Onglang, Mitra Insani itu, kencang mengusulkan yang realistis. Artinya tidak ada sawitnya. Sedangkan kita kenyataan di lapangan kan KPH-KPH dibenturkan dengan konflik. Maka kami ada namanya divisi penanganan konflik di PS ini. Dan itu kencang juga kerjaannya. Yaitu memediasi konflik, memfasilitasi pertemuan. Kemudian antara masyarakat yang sudah dapat izin dengan masyarakat desa itu yang cemburu dengan ada izin itu, juga berkonflik sekarang. Itu ada 4 PS yang konfliknya tajam bersama mereka. Kemudian soal komoditi juga. Seperti Pak Kurnama bilang tadi. Ini surgali dengan sawit. Tapi ternyata larangan untuk sawit itu tegas. Di PS ini tegas. Kemudian penggunaan alat berat, mekanik dalam SK itu. Mekanikal tidak boleh termasuk eskapator. Sedangkan bagi mereka, kalau tidak pakai eskapator bagaimana? Buat jalan, buat kanalisasi. Nah ada satu lagi yang menurut kami sangat penting. Hal ketiga yaitu adanya BRGM. BRGM nempel di KRHK program-programnya sekarang. Kemudian bisa enggak mendanai PS? Ternyata BRGM juga melihat kalau ada PS di kawasan Gamput, kita bisa. Tapi hanya sekian persen. Karena kami ada program lain di KHG-Kahagian Gamput. Nah itu sektoral tadi. Sibulah KHG. Di PS enggak ada kerja-kerja KHG. Sekali lagi, kami butuh bantuan kepala desa, masyarakat menyadarkan. Kita turun. Ini bisa dibilang saya setiap minggu dalam satu pekan itu empat kali ini. PS di Kampar, di kemarin ke Dumai, di Inhu ini berkali-kali. Karena kampung alaman yang saya kan, karena sudah banyak pula PS di sana. Dan ada KPH yang betul-betul progresif memang. Saya harus sebut itu. KPH Mandau, KPH Mandah, KPH Kampar. Sampai pada tahapan. Saya lihat KPH yang aktif dan KPH yang progresif. Dan ada yang menunggu jadi kantor. Itu ada juga. Tapi sekarang, sejak Pak Gubernur langsung memimpin rapat dua kali, langsung pokja percepatannya, bukan saya mimpin, Pak Gubernur mimpin langsung rapatnya. Sehingga KPH-KPH semangat. Dan kawan-kawan NGO semangat. Bahkan sekarang LAM, hari ini dan besok, LAM ini sedang rapat. Rampat tentang hal-hal yang begini. Bagaimana menggesa pengakuan masyarakat hukum adat ini? Bagaimana kalau kami bukan orang sakai dan bukan orang telang mamak? Melayu, kemudian kampar, masukkah dalam skema pengakuan masyarakat hukum adat itu? Itu pertanyaan kepada kami PS itu waktu itu. Berkali-kali kami di kampar. Masa ya Pak Mundong, hanya sakai dan telang mamak, dan boneh. Apakah kita ini bukan masyarakat adat di kampar ini? Kami direngat koleksi NAKU ini tidak masuk nih. Kami ini gambut, dan kami melihara gambut ini bertahun-tahun. Nah yang begitu kearifan lokal, lokal wisdom, indigenous people. Ini harus dibahas dalam, apa tadi ya menurut saya, Pak Gubernur punya ide kemarin, empat dinas itu, yang harus kerja bareng, mempercepat PSG. Dinas PMD, Dinas Perkebunan, Dinas UMKM, dan Dinas LHK, yang terutama menjadi core-nya. Lagi-lagi se-ego sektoral itu muncul gitu, karena anggaran kami segini cuman, anggaran kami dari Bapak Pedah cuman disetujui segini gitu kan. Padahal saya geram juga dengan Bapak Pedah, di sana harusnya banyak, di UMKM dan UMKM, dan Koperasi, tapi tidak kena dengan program-program yang ada di PMD. Atau perlu juga enggak, Bogja menginisiasi ke Gubernur? Bahkan ada dua saya taruhkan kepada Bapak Gubernur, ada dinas lain, yaitu dinas soal gambut di Riau, dan soal seperti MENKO ya, MENKO itu ada sekian menteri ya. Mungkin asistensi-asisten ya, tapi kewenangannya untuk manggil, untuk mengkoordinir itu harus kuat, lebih kuat gitu. Tapi saya lihat memang enggak ada nomenklaturnya gitu ya. Di tingkat daerah kayaknya enggak ada itu nomenklaturnya. Nah, nomenklaturnya untuk MENKO-MENKO, atau asisten itu, oh asisten ya, cuma kekuatannya kayaknya sekarang enggak ada gitu. Karena dinas-dinas ini punya anggaran sendiri yang... Terus sekali lagi, memang perlu kerja keroyokan dan barang bersama. Karena memang luas kebun sawit kita sudah 4,2 juta hektare. Yang ilegal itu sekian pula, sekian persen. Kemudian luas hutan kita terus mengecil. Kemudian ada berbagai konflik, ada 130 konflik di kawasan hutan di Riau ini, yang terus bukan berkurang, tapi bertambah konflik ini. Sekali lagi, masyarakat miskin ada 1.300 desa itu, eh, sorry, ada 1.300 desa, kata Pak Dinas PMD ya, berada di kawasan hutan. Dan miskin. Dari 1.591 desa itu. Oke. Dalam keadaannya, memang miskin dan relatif ya, tapi jelas di kawasan hutan ini, keadaannya, enggak boleh begini. Enggak boleh tanam sawit, enggak boleh nembang hutan, enggak boleh, semua enggak boleh. Enggak boleh ambil sebarangan ikan di kawasan Taman Nasional, di Suwaka Marga Satwa. Hati-hati, di sana ada harimau, ada gajah sekian, bisa ngamuk. Nah, masyarakat desa di kawasan hutan ini, begitu keadaannya. Ketika ada kewendangan pengelolaan PS ini, ini sudah suatu nikmat luar biasa. Satu kepastian. Kedampingannya harus clear gitu. Dan pendanaan, sekali lagi, RKPS yang sudah ada, saya bilang 75 persen, sudah ada RKPS-nya, saya lihat. Ini pendanaan lagi masalahnya. Tapi pendanaan kayaknya sudah banyak skema lah ya. Sekian. Hanya enggak optimal ya. Ada lagi, administrasi ini masyarakat malas gitu ya. Harus buat proposal. Itu sepeda-peda. Itu tantangan ya. Bisa proposal itu didampingi. Mempropos kegiatan mereka. Mereka sudah siap, tapi PHR perlu begini syaratnya. Kemarin Sido Muncul datang. Juga ke kita diskusi. PT Jamu Sido Muncul. Ingin tanam jahe dan serai wagi di kampar kiri. Tapi kita mempasilitasi aja. Cuma lihat keadaan masyarakatnya, enggak mau ini, enggak mau buat hal-hal. Belum mungkin. Kemudian ada dua perusahaan Amerika, di sekitar mau ngelola mangrove. Mau menanam mangrove yang tidak tandus. Yang tidak ada mangrove-nya lagi di PS ya. Karena PS di Inhill, dan PS di Pelawawan, kayaknya ada yang mangrove juga. Dan kelebihan meranti. Meranti banyak mangrove juga. Nah ini ada loh skema ini. Cuma sekali lagi, semua ada standar proposal-nya. Belum lagi karbon trading. Ada proan, segala macam. Macam skemanya. Cuma kan harus dilatih nih. Belum lagi menangani konflik, harus ada pelatihan paralegal perhutanan sosial. Kini perbanyak pendampingnya. Itu dia. Dan kami sepertinya sudah lengkap, cuman belum bekerja maksimal. Kalau di APS ya, sudah ada timnya, ada divisi-divisi itu. Belum maksimal, belum optimal. Atau perlu diperdakan kan? Pendamping perhutanan sosial. Kan bukan perda lagi. Sudah ya? Sudah ada dana, sudah digaji kan? Dia kan juga berjalan. Sudah ya? Sudah berjalan. Oke. Pendamping kan sudah berjalan. Sudah ada dong. Nah, tapi peningkatan kualitas para pendamping, pelaturan para pendamping. Nah, itu juga catatan ya. Pengetahuan para pendamping, apa volonething itu, apa karbon trade itu juga. Itu perlu juga ya. Tersertifikasi. Tersertifikasi. Kalau Bung Jali menjadi pendamping, luar biasa. Oke. Baik, kita ke BPSKL ya. Ini menit-menit terakhir, nanti Pak Pur sama Bung Ogto menutup ya. Gimana nih Pak Manase ya, kita bicara pada bagian sama, ketika telah mendapat izin, tentu perlu eksersis ya, percepatan. Apa idenya kira-kira dari BPSKL untuk mengoptimalkan itu? Ya, baik. Sebenarnya kan tujuan awal PS ini kan resolusi konflik. Resolusi, salah satunya. Salah satunya gitu. Jadi, kita memberikan sekarang kan paradigma-nya itu, masyarakat boleh, sudah boleh mengelola. Dikasih kepastian ya. Akses, mengelola tadi kan, yang awalnya tidak boleh, menjadi boleh. Jadi boleh. Nah, setelah kita berikan izin atau persetujuan ini kan, tanda tanya, mau diapain nih? Pasca izin kan gitu. Maka dari itu, kalau ada tanda pertanyaan, sudah dikasih izin banyak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. kan, malah terbengkalai lah gitu, setelah terima SK gitu. Jadi, makanya kami itu selalu dua tahap lah, pra izin dan pasca izin. Pasca izin itu misalnya kami pengembangan usahanya yang lebih ditekankan. Misalnya, ya itu tadi, misalnya ada pendamping, kami berikan rencananya itu kan ke depan itu satu KPS, satu pendamping gitu. Tapi karena memang belum tercapai, satu pendamping itu bisa mendampingi beberapa kelompok perutanan sosial gitu. Makanya, ya ke depannya kita rencananya seperti itu. Kemudian, terkait bantuan tadi. Bantuan. Yang tadi disampaikan Bu Sandra kan, kita punya bank persona, itu seratus juta satu bantuan itu bisa diberikan dalam bentuk cash money, uang cash gitu kan. Kemudian ada juga AEP, alat ekonomi produktif. Misalnya, kelompok ini butuh apa? Misalnya kayak sapu lidi dari Nipah. Itu kan alat, misalnya alat bersihkan daun itu, mereka butuh, mereka nyampaikan proposal. Bisa dipenuhi itu ya? Bisa balai. Nanti kalau menjadi bahan pertimbangan, itu boleh diberikan untuk tahun ini atau tahun depan gitu kan. Terus, itu tadi, kami juga bekerja sama dengan Himbara, Himpunan Bank-Bank Pemerintah itu kan. Kalau bisa memberikan bantuan-bantuan seperti apa, misalnya mereka punya kewajiban CSR, itu kan punya apa juga bantuan Bank Pemerintah ini kan. Bisa diarahkan ke situ. Kemudian BUMN juga, itu kan punya CSR juga, BWFD. Tinggal meramun ini seperti apa. Makanya dengan keluarnya Perpres 28 2023 ini kan, diharapkan untuk perhutanan sosial bukan menjadi tanggung jawab KLHK lagi gitu loh. Malah semua KL atau Kementerian Lembaga dan juga Pemerintah Daerah itu mempunyai peran untuk mengembangkan perhutanan sosial yang sudah ada sekarang. Karena kalau misalnya kita bilang produk komoditi PS ini bisa nggak nyeingin sawit? Karena sawit ini kita letakkan saja, mereka sudah ada pasarnya gitu. Makanya kita cobalah seperti apa komoditi yang bisa paling tidak menyamakan dengan sawit inilah untuk menghasilkan tadi supaya kalau perhutanan sosial ini bisa berkontak. Konsep-konsep agroforalistri ini juga perlu diimplementasikan. Karena kalau sesuai Permen 83 dulu kan sawit itu dalam permohonan usulan dan dibolehkan masuk. Cuman itu karena sawit ini di dalamnya itu masih belum jelas, setelah kita masukkan, kita keluarkan SK, malah timbul pasca ini jadi konflik gitu kan. Klaim gitu. Makanya dengan keluarnya Permen 9 2021 ini, kalau bisa yang clear dulu dari sawit, yang usulannya ini barulah kita bisa lakukan verifikasi teknis usulan itu. Jadi itu menghindarkan konflik yang terjadi nantinya ke depan. Mungkin itu Pak. Baik, dari Bung Wokto, Bung Wokto. Ini saya pikir menarik ya, mungkin dari perspektif jikalahari atau NGO mungkin juga bisa memberikan alternatif dari sisi apa ya, apa namanya, kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik pada bagian-bagian yang mungkin lemah dalam PS ini gitu. Bisa itu dari Bupati, dari Kades, atau mungkin dari Gubernur gitu. Apakah jikalahari melihat perlu ada upaya-upaya kebijakan-kebijakan baru atau justru memang perlu diselesaikan dulu hal-hal yang bersifat mendasar seperti perdaer teori kita, seperti banyak tadi yang Bung Wokto kritisi. Seperti apa ke depan, Bung Wokto mulia ini? Ya mungkin, kan dari tadi diskusinya ini dua hal ini, Bang. Satu, diskusi agak lebih kepada teknis gitu ya, di lapangan dan seterusnya. Itu kan kalau jikalahari sendiri, pasti full juga lah, dukung. Bagaimana kita mendampingi masyarakat untuk ngusulin PS itu kita juga full ya. Di Bengkalis, di Inhil, di Pelawan, juga di Rokan Hulu. Itu rasanya sebenarnya tidak begitu terlalu ada problem. Walaupun tadi terkait yang usulan yang baru, memang kalau sawit ini kan ada satlak juga ya. Saya kira pasca 2 November ini harus selesa punya formulasi sebenarnya, Pak. Karena justru ya kalau melihat Undang-Undang Cipta Kerjanya itu, dulu itu setengah daur deh. Sekarang itu satu daur loh, yang sudah terlanjur itu. Jadi kayak kalau nakut-nakutin banget gitu, enggak juga lah. Saya kira harus ada solusi itu. Karena kalau sawit sama sekali enggak boleh. Enggak ada PSD Riau ini juga. Itu PR ya, Pak Purnya. Kemudian yang kedua juga, lokasi-lokasi piyap yang ada, itu kan sisa-sisa tuh, Pak. Iya, iya. Sisa-sisa. Perbedenya ini yang enggak beres-beres kerjanya ini. Itu contoh. Kemudian yang ini juga terkait hutan adat nih, Bu, yang berkep sembilan ya. Bersyukur kita kalau itu terbit. Saya enggak tahu itu terbitnya kapan dan saya cek belum bisa. Mungkin nanti bisa ekserses ya. Tapi intinya contoh misalnya ini. Baik. Level lebih jukur dengan Bupati. Saya kira... Jadi hal-hal begitu saya kira masih. Termasuk terakhir makin banget. Misalnya ini kan ada enggak ketidaksesuaian, walaupun ini kan jadi koreksi ya. Misalnya tentang baik itu permen LHK 83 ataupun permen LHK nomor 9, itu kan yang amanatkan untuk PS masuk di RPJM di biar pokok ini. Tapi ada problem tadi. Masalah nomor kelatur dan sebagainya. Saya kira ini yang salah yang mana misalnya. Atau yang perlu dikoreksi yang mana. Saya kira masalah teknis kita akan lebih optimis sebenarnya. Apalagi ada pemundung ya. Betul. Tapi misalnya kebijakan politik, saya kira ini masih problem. Namun-mungkin walaupun ini PLT, harus ada gerakan yang bisa membersihkan itu-itu tadi yang mandek-mandek bisa dikoreksi. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Okto. Menarik sekali. Oke, terakhir ke Pak Pur. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, mungkin satu saja nanti dari teman-teman kalau ada nanya ya. Kita akomodasi satu saja. Tapi kalau enggak, enggak apa-apa. Kita lanjut. Pak Pur, bagaimana ke depan? Menarik ini. Ini banyak sekali ya. Mungkin kita bisa simpulkan masing-masing lah ya. Bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi terhadap percepatan PS itu. Dari Bapeda, Pak Pur. Bapeda ini saya pikir punya fungsi apa ya? Pelurus jalur pembangunan, arah pembangunan secara teknokratik. Karena dia punya authority untuk... Ini bengkok nih kayaknya. Perlu dilurusin gitu. Nah, konteks PS ini Pak Pur ke depan, baik itu teknis kata Bu Okto tadi. Jadi kalau teknis sih rasanya bisa lah ya. Dipercepat mungkin. Tapi secara politik itu yang perlu diberi kesan kepada publik. Nah, termasuk anggaran. Bahwa kami ini pro pada environmental ethics gitu. Nah, apa yang kira-kira ke depan ingin di... Ya, mana tahu Pak Pur tentu saja bisa membisikkan pada Pak Edy Natar ya. Bahwa Pak Edy besar sekali harapan publik bahwa Anda punya legasi yang kuat terhadap ketahanan sosial. Kira-kira begitu. Apa Pak Pur? Silahkan Pak Pur. Kan Mbak Peda pembisik pemerintah kan? Terima kasih. Mbak Peda fungsinya sebagaimana amanatnya adalah untuk bagaimana meramu perencanaan pembangunan daerah sehingga dia bisa selaras dengan perencanaan pembangunan nasional bisa visi-misi presiden itu bisa dilaksanakan sampai ke tingkat bawah. Karena kita sedih di tengah-tengah provinsi ini. Jadi bagaimana nasional kita minta ke kabupaten juga amanat nasional bisa diakomodir. Karena untuk melaksanakan semua permasalahan ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh satu tingkat pemerintah. Di negara kita dulu itu dikenal lima tingkat pemerintah. Pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Sekarang cuma tiga. Pusat, daerah, desa. Jadi provinsi dengan kabupaten itu tidak ada hirarki. Dia pemerintah daerah. Kemudian kewenangannya diatur. Ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini desa. Demikian juga penganggarannya. Kita tidak bosenlah belanja di luar kewenangan kita. Mekanismenya lain. Dan harus menyelesaikan yang menjadi prioritasnya dia dulu. Permasalahan dia diselesaikan dulu. Sebagai contoh, untuk garis kemiskinan di Riau itu penyebab utama karena faktor makanan itu adalah beras. Itu mempengaruhi garis kemiskinan. Kemudian faktor yang mempengaruhi non-makanan adalah rumah layak huni. Kalau beras, kita bisa intervensi. Kalau rumah layak huni, itu kita sudah akomodir dalam RPJMD. Ternyata bukan kewenangan provinsi, bukan kewenangan daerah. Itu adalah kewenangan nasional. Padahal kita sudah menyiapkan anggaran. Kita bangun rumah masyarakat miskin itu. Dia rumahnya sudah rewat. Kita bangun baru. Itu pasal mesuar targetnya 2.000 rumah miskin dibangun setiap tahun. Tetapi ternyata hasil evaluasi di Kementerian Dagri itu bukan kewenangan daerah. Itu kewenangan kami. Padahal kita, padahal kita mengusulkan, uang nggak ada. Jadi itu memang sebaik susah. Demikian juga dengan PS. Desa, desa itu bukan kewenangan provinsi. Karena dia pemerintah sendiri. Dia punya sumber penganggaran sendiri. Mekanismenya adalah bantuan keuangan. Jadi ada dana desa, dari nasional, ada dari provinsi, ada dari kabupaten. Tentu ini hanya formula ini yang bisa kita laksanakan kalau untuk tingkat bawah, tingkat terdepan, tingkat desa. Karena kita berbicara PS, tentu kita berbicara di masyarakat yang paling depan, paling perminta desa. Bantuan keuangan khusus. Itu yang dilaksanakan oleh Pak Samsuar. Pak Samsuar memberikan bantuan keuangan khusus, syaratnya harus ada BUMDES. Tadinya 1.597 desa itu tidak semua punya BUMDES. Tetapi uang itu baru bisa diberikan kalau ada BUMDES. Akhirnya semua sudah buat BUMDES. Setelah ada BUMDES, maka BUMDES harus berkonsiditasi UMKM-UMKM yang ada di desa itu. Nah, kita berharap UMKM BUMDES ini punya link dengan perusahaan sosial. Karena perusahaan sosial adalah salah satu UMKM yang ada di desa. Nah, kalau ini bisa terjalin, salah satu unitnya. Kalau ini bisa terjalin, apa kebutuhannya, dia tinggal komunikasikan nanti. Nanti bisa ada uang anggarannya bisa dari kabupaten, bisa dari nasional, bisa dari provinsi. Kalau sekarang kan tema pembangunan Indonesia itu ada hilirisasi. Kita punya sumber daya alam yang melimpah di Riau. Hanya saja edit video-nya tidak kita dapat. Karena hilirisasi-nya bukan di Riau. Hilirisasi-nya di luar Riau. Kalau kita bisa meningkatkan hilirisasi di Riau, PS pasti sejahtera. Kalau pabrik-pabrik semua hilirisasi itu ada di Riau, nggak perlu dibawa, diolah di Riau, itu PS itu dengan sendirinya tumbuh. Wah ternyata pabrik ini perlu bahan materi ini, raw material yang ini untuk mengembangkan industrinya. Pasti tumbuh. Jadi apapun yang kita usahakan, kalau pasarnya ada di sekitar kita, Insya Allah itu akan tumbuh dengan baik. Secara institusional perlu ada lagi nggak Pak Purw untuk mempercepat ide hilirisasi itu? Dalam konteks PS, perlu ada nggak? Hilirisasi kita sudah meminta nasional membuat klaster hilirisasi Indonesia itu salah satunya Riau. Karena kita beranggapan bahwa kita punya sawit, kita punya karet, kita punya kelapa, kita punya sagu, kita punya kopi. Dan itu semua bukan luasan yang kecil. Kita bermain di lima besar nasional semua. Kalau semua kawasan industri yang kita sudah alokasikan di Riau itu diisi oleh industri-industri nasional yang bisa menghilirkan semua daya alam itu, itu pasti ke depan itu luar biasa. Jadi tidak ada lagi monopoli. Mungkin kalau PS-nya yang akan dikembangkan, sesuaikan dengan tema kawasan industri yang ada di sekitarnya itu. Jadi itu akan lebih mercepat akselerasi. Tantangan bagi putra daerah. Tantangan sekali. Oke, baik. Kita beri kesempatan bagi teman-teman. Ada satu saja? Ada boleh? Ringkas saja ya? Terima kasih. 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 serai wangi yang ada di kampar kiri itu hanya 5 hektare. Sekarang tahu enggak? Masyarakat yang ingin nanam, yang sudah nanam 100 hektare sudah. Dan produknya ada 17 turunan dari minyak asiri yang mereka keluarkan. Ada minyak wangi, minyak angin, dan 17 jenis. Sudah ditampilkan kemarin. Kita coba harumnya luar biasa. Nah ada lagi jahe. Dan mereka membandingkan, sekarang bukan soal harga sawit dan harga jahe dan harga serai wangi. Tapi kami dengan pakai kapal dari kampar kiri hulu sana, dengan enggak ada jalan darat, itu lebih ringan mengangkut serai wangi dan jahe dibanding sawit yang bisa tebalik. Logika-logika ini masuk. Masuk ke mereka, lebih enak serai wangi, harga lebih bagus. Sekali lagi, kami contohkan lagi aren. Di Rokan Hulu itu, aren 38 batang, itu 42,5 juta hektare. Bukan 38 hektare loh, 38 batang. Sekali lagi, 38 batang. Nah masa kita, di logika mereka, masuk ikutan milisawit, ini jelas kok gula merah ini. Gula merah jelas. Nah yang begitu-begitu, dilakukan pendampingan, penyadaran. Sekali lagi, semuanya ini, baik pengusulan, maupun hilir nanti, setelah selesai SK, itu tetap administrasinya. Tetap proposalnya. Nah ini yang didampingi terus. Itu yang kerepotan kita. Dan harus siapkan luasnya. Dari ketergantungan menuju kemandirian. Dan kan tetap tergantung kepada pokja PS, yang punya 88 orang tadi, 84 SK Gubernur tadi. Ada 84 orangnya totalnya. Baik. Itu aja. Sekali lagi, kita membutuhkan bantuan media, menyebar ruaskan ini, kepala desa juga disadarkan, pengetahuannya, komoditi di desa itu bukan hanya sawit, tapi ada komoditi perhutanan yang luar biasa. Oke. Baik. Mungkin satu waktu kita perlu ini ya. Safari perhutanan sosial. Delaka silahkan menjawab tadi. Mungkin konteks komitmen, Pak. Oh ya, baik. Ini menambahkan, tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Pokja, Pak Mundung, untuk target di 1,1 juta hektare. Kemudian, realisasi kita saat ini sudah 160 ribu hektare ya, Pak. Nah, untuk di... Itu per tahun memang ditentukan. Di Rensra memang sudah. Sudah ada capaian yang ditentukan. Baik di Rensra, DLHK maupun KLHK. Nah, nanti kita pas saat rakortek, kita nyampaikan alasan kenapa tidak sampai targetnya. Dan kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi, 500 ribu hektare ya, Pak. Itu target waktu kita rakort kemarin ya, Pak. Target kami waktu rakort dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur kemarin sama Dirjen menargetkan riau sampai 2024 ini 500 ribu hektare. Tapi kemudian kita ada rapat tindak lanjut lagi, Gubernur dengan Kepala KPH. Kepala KPH menyampaikan, masing-masing KPH menyampaikan yang bisa untuk usulan perutanaan sosial, kemarin dapat kita akomodir kurang lebih 130 hektare. Update terbaru, kami belum ada update lagi, Pak. Dia kemarin kita selesai. Dari pertemuan itu, Dinas LHK menyampaikan surat ke Kementerian untuk mempercepat, menggesa untuk pengusulan proses, bukan pengusulan proses dari persetujuan perutanaan sosial tersebut. Baik. Oke, cukup. Terakhir, dari Pak Manase, silakan. Yang baik. Mungkin terkait, Pak, ya. Bantuan. Bantuan Abang Pesona atau Abang Reproduktif. Jadi memang kalau di awal, itu kan ada KUPS ya, Pak, ya. Setelah menerima SK atau KPS-nya, nanti dibentuk KUPS itu kalau misalnya. Jadi kelas KUPS-nya kan ada. Misalnya yang pertama blue atau biru itu kan menerima SK. Dia langsung kelasnya blue. Setelah itu dia nyusul RKPS, penandaran batas, yang lain, RKT gitu kan. Jadi silper perak. Setelah itu dia akan pengembangan usaha. Dia sudah ada transaksi lah. Dan produk itu gold. Setelah itu dia jual latina. Jadi untuk bantuan. Bantuan-bantuan yang membeli itu untuk mendorong ini, mungkin dari tahap silper, KUPS yang kelas silper itu, sudah kita bisa bantuan. Baik itu bantuan Pesona ataupun itu besaran alat ekonomi. Untuk Pesona itu tadi kan 100 juta, Pak. Per proposal gitu. Jadi dia mengajukan proposal, nanti dianalisa, ditelah. Kalau misalnya tadi silper, dengan pertimbangan apa, nanti oke, dia langsung di transfer. Bantuan Pesona itu. Terus kalau alat ekonomi produktif, ya itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan. Misalnya dia butuh apa sih pengolahan komuniti ini? Gula Ren, dia butuh pencetak alat merah, alat gitu gitu. Dan yang lain misalnya sapu lidi, dia perlu pemisah gitu. Jadi mungkin di tahap silper, sudah bisa diberikan bantuan-bantuan dari pemerintah, baik itu pusat ataupun dari pemerintah daerah. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir sudah terjawab ya, dari rekan-rekan narasumber terkait dengan pertanyaan Bu Sededi tadi. Oh iya, kalau menjawab komitnya. Mungkin Bapak Pertama, Bapak Pertama, bawa kiri beriausannya. Sebetulnya, untuk menilai komit tidaknya, itu kan semua kepala dinas itu punya indikator kinerja utama. Dan itu sudah ada penugasan pada kalau di Pemprov itu ada di rumah bangunan yang menilai itu. Nah ini kalau dari kacamata kami di Bapak Pembeda, tingkat komitnya belum maksimal. Belum maksimal. Tapi komit tidak maksimal karena capaiannya tidak sesuai dengan yang sudah dia cantumkan. Karena kan Renstra itu seperti yang tadi punya target. Betul. Nah kita itu mengevaluasi itu. Setiap tahun kita evaluasi capaian itu. Nah ada satu percepatan yang bisa juga kita diskusikan ke depan. Bisa enggak izin apa namanya perusahaan perusahaan sosial yang sudah terbit izinnya ini kita gandeng perusahaan jadikan dia anak asuhnya. Jadi PS asuh dari perusahaan. Jadi ada asal yang ada dia misalnya tapi dia tidak boleh berpengaruh tapi dia secara secara perizin sudah clear and clean dia sudah dapat tinggal nanti bagaimana dia menjadi membuat dia mandiri di asuh lah. Mungkin yang sama yang sama jenis usahanya atau bagaimana mungkin di tim itu bisa dipormulasiin. Karena kalau mengandalkan betul-betul itu dana pemerintah dan pemerintah itu banyak apa namanya filternya banyak persyaratannya tidak boleh bukan kewenangan tidak boleh jadi memang jadi memang harus ada kalau memang itu bisa itu mungkin kita bisa karena kan ada kewajiban CSR-nya perusahaan itu tinggal dia kita arahkan saja ini kita punya masalah ada PS di sekitarnya ini mungkin demikian terima kasih kita beri aplos teman-teman oke menarik kali ini terkait dengan membincang soal perhutanan sosial dan waktu kita sampai di sini sahabat green semuanya kurang lebih 2 jam kita banyak ngobrol seperti apa capaian tantangan persoalan komitmen dan lain sebagainya tapi satu hal memang mainstreaming tentang pemberian reforma agraria tajuk besarnya lalu memastikan bahwa ada kesetaraan ekonomi kesetaraan kesetaraan kesejahteraan membuka akses kelola bagi masyarakat kepastian hukum itu pilar-pilar yang sangat mendasar setidaknya itu kita penuhi sebagai pesan dari konstitusi khususnya di pasal 33 bahwa seluruh kekayaan alam ini apapun modelnya itu harus dipastikan mensejahterakan rakyat dalil itu yang mesti dijawab oleh pemerintah kita juga tidak menutup mata kekurangan dalam implementasinya baik itu yang disoroti jikalah hari saya pikir itu penting karena memang komitmen politik itu berkaitan dengan trust kalau masyarakat situ sudah trust kepada pemerintah maka eksekusinya di program kegiatan itu menarik akan dibantu pemerintah itu oleh masyarakat nah itu yang kemudian diberikan oleh Bung Karno memberang bahwa negara tidak sanggup negara minta tolong bantu yuk bantu penuntasan buta huruf dan setelah Indonesia menjadi satu negara dari sedikit negara yang mampu mencapai melek huruf total artinya memang iuran kolosal atau iuran bersama dari masyarakat itu tergantung dari komitmen politik jadi tidak salah kalau Bung Okto atau Jika Lahari memberi pressure point pada komitmen politik karena itu jantungnya kepercayaan kubutuknya nah apalagi kita memasuki tahun yang apa ya yang menentukan dan terakhir saya pikir bagaimana saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Prai Nobel Ekonomi saya sering menyampaikan ini Eleanor Ostrom namanya beliau ahli ilmu ekonomi dan ilmu politik dia mengatakan bahwa dia merumuskan satu teori bagaimana sumber daya alam itu bisa mesejahterakaan CPR namanya kemonial resource jadi dia dia memulai menjawabkan pada bahwa sumber daya alam itu bisa dikelola oleh masyarakat asal masyarakat menciptakan institusi yang ideal jadi kutukan atas sumber daya itu bisa dicegah dengan kemampuan masyarakat mengorganisir tubuhnya apakah dia mesti berkolaborasi dengan privat it's okay apakah dia mesti disupply oleh akademisi dan orang-orang yang paham tentang perencanaan sosial dan saya pikir arah kita sudah di sana hanya saja bagaimana tadi bahwa seluruh kelompok-kelompok yang telah mendapatkan pengakuan itu betul-betul dijaga betul-betul di-maintain prosesnya apakah mereka sudah sampai pada level yang sejahterakan kalau tidak ya koreksi dimana salahnya nah saya pikir memang sudah waktunya kita sudah waktunya kita tidak selalu untuk mengutuk kegelapan walaupun kritik itu harus terus diucapkan nah kalau kita rogi gerung kritik harus terus diucapkan untuk menuntun jalan kebenaran pada pemerintah tapi juga kita harus kasih solusi agar pemerintah itu percaya diri bahwa dia sedang memiliki satu kepercayaan publik dan itu mesti jawab pada pemerintah bahwa saya bisa membuktikan pada publik saya bisa merealisasikan program itu dan perhutanan sosial adalah salah satu jalur pembuktian bahwa pemerintah menjalankan pesan konstitusi saya pikir itu terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala keturangannya kita balik lagi di edisi kedua ya tetap dengan tema membicarakan riau hijau tapi dalam konteks awuran energi daerah nah karena ini bagian dari rencana aksi dan kita sudah berbicara tentang tren global ya soal energi baru dan terbarukan EBT dan kita tahu di beberapa tempat di riau sudah menggunakan PLTMH apa namanya geotermal dan lain sebagainya itu juga menarik saya pikir itu pembicaraan berikutnya yang akan mengundang Bapak-Ibu sekalian terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay Green on Green Radio Line time for connection your air on glory digital green video line echo lifestyle and echo